F-15X merupakan jet tempur yang diproduksi oleh Boeing. Seri X ialah versi tercanggih dari jet tempur F-15 yang sudah diproduksi sejak tahun 1970-an silam. F-15X diakini tidak seperti jet tempur lainnya yang tersedia untuk militer Amerika Serikat. Menariknya, jet tempur F-15X disebut-disebut sebagai truk bermuatan rudal. Hal itu diungkapkan oleh Maya Karlin, kolumnis portal Amerika 1945, seperti dikutip dari laman topwar.ru, Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023. Karlin menjelaskan bahwa F-15X merupakan versi upgrade dari pesawat tempur F-15C Eagle. F-15C sendiri dianggap oleh banyak pakar sebagai salah satu pesawat tempur paling sukses yang pernah diproduksi. Selain itu, Karlin mencatat bahwa F-15X cocok untuk melengkapi rudal hipersonik sepanjang 6,7 meter yang masih dalam pengembangan. Pesawat tempur lain yang bertugas di Amerika Serikat tidak dapat melakukan hal tersebut. Fitur utama F-15X adalah kemampuannya untuk dilengkapi muatan terbesar dibandingkan jet tempur lainnya. F-15X dapat membawa hingga 12 rudal udara ke udara atau lebih dari 13,5 ton amunisi, sedangkan batas F-35 hanyalah sekira 2,7 ton. Versi yang ditingkatkan, F-15EX Eagle II, mampu memberikan superioritas udara dan membawa muatan lebih besar, serta memiliki jangkauan yang jauh. Pesawat ini mampu menyerang sasaran sementara F-35 dan F-22 yang lebih siluman memberikan superioritas udara dan menekan sistem pertahanan udara musuh. Jadi, menurut Karlin, F-15X bukanlah pengganti jet tempur lain, melainkan justru sebagai pelengkap. Indonesia sendiri telah memperlihatkan ketertarikannya dengan F-15X. Laman Asia Times melaporkan bahwa Indonesia secara serius mempertahankan kesempatannya untuk meminang jet tempur itu. Kesepakatan antara Indonesia dan Boeing sebagai produsen F-15X telah dibuat. Keduanya menandatangani MO untuk pengadaan 24 unit jet tempur F-15X pada Agustus tahun 2023 lalu, kendati demikian, kesepakatan masih harus mendapat persetujuan dari Departemen Luar Negeri AS. Hal ini dipandang sebagai langkah penting bagi militer Indonesia dan juga Angkatan Udara AS, USAF. Bila nantinya sukses mengakuisisi F-15X, Indonesia akan mendapatkan nilai plus yang cukup besar. Terutama dari sisi interoperabilitas dengan Angkatan Udara Negara-Negara Mitra yang memiliki jet tempur serupa. Melansir ipdefenseforum.com, sejumlah negara telah mengoperasikan jet tempur F-15. Di antaranya Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Amerika Serikat. Hal tersebut akan membantu Indonesia memperkuat kemampuan pertahanan regional secara keseluruhan. Terlebih, F-15X akan memainkan peran penting dalam modernisasi penerbangan Indonesia. Seperti halnya yang diungkap oleh Lauren Thompson, Direktur Operasi di Lexington Institute, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington, DC. Jet tempur F-15 sendiri telah dioperasikan oleh Angkatan Udara AS dan setengah lusin negara lain selama bertahun-tahun. Namun varian X incaran Indonesia adalah jet tempur yang jauh lebih baik. Thompson menjelaskan bahwa F-15X dibekali dengan kopit digital, radar canggih serta rangkaian sistem peperangan elektronik canggih yang mampu mendeteksi dan melawan berbagai ancaman. Terima kasih telah menonton!